Baik, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Markus. Secara singkat, nama saya Wiwi. Mungkin kalau di Indonesia mirip nama cewek ini. Assalamu'alaikum. Baik, hari ini kita akan, tadi sudah koordinasi juga dengan Pak Titis mengenai apa saja yang nanti akan di-sharing biar tidak overlap. Nah, untuk saya, saya akan coba sharing sedikit tentang event-related potensial, di mana yang saya akan sharing nanti akan terkait dengan gelombang P300, begitu. Apa Bapak-Ibu sudah bisa melihat screen saya? Nah, kita langsung masuk saja ke... inti dari materi yang nanti akan saya sampaikan. Jadi ini sedikit banyak menyinggung terkait dengan riset yang sedang saya kerjakan saat ini. Kebetulan di laboratorium terkait, sebenarnya nama laboratoriumnya building energy, karena si sensei fokus kepada kondisi kognitif di indoor. Jadi semua aktivitas terkait dengan indoor, termasuk kenyamanan dari manusianya itu diperhitungkan. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu sebenarnya ERP, begitu. Jadi kalau bisa dilihat di dalam slide, begitu. Jadi ERP itu dianggap sebagai sebuah voltase kecil, jadi seperti gelombang kecil dari respon otak karena adanya kejadian atau stimulus, begitu. Dan kemudian hal ini juga dikarenakan kalau kita bicara ERP, dia ada range waktunya itu yang paling penting atau yang paling jadi concern di dalam bahasan ERP itu adalah time lock-nya. Nah, time lock-nya itu karena ada sensory, kemudian ada motor, atau cognitive event. Nah, ini beberapa poin yang saya highlight ini nanti akan coba saya tarik untuk pendekatan kepada kansi engineering, begitu. Nah, terkait sensory ini kita bisa dapatkan dari sebuah presentasi picture, atau kata, atau komputer screen itu bisa menjadi stimulus masukan dan bereaksi terkait dengan otak. Terus kemudian yang sering dilakukan juga ada yang disebut sebagai motor event. Kalau Bapak-Ibu pernah dengar namanya outball paradigma, itu jadi ada dua nada yang terkait, jadi ada nada rendah sama nada tinggi, begitu. Nah, ketika nada tinggi, nanti si subjek atau responden akan memencet tombol, begitu. Nah, itu yang disebut sebagai motor event. Terus kemudian ada cognitive event, jadi seperti deteksi secara tiba-tiba, begitu, sadar atau tidak, begitu. Nah, nanti dari gelombang otak itu nanti dapat diukur seberapa jauh responnya, atau seberapa besar potensial yang nanti akan muncul dari respon otak. Nah, kalau kita bicara ERP, pasti keyword pertama itu adalah timelock, begitu. Jadi, sekarang banyak tools yang gratis, open source, begitu. Ada juga yang tools-tools yang kita kembangin sendiri seperti Arduino dan sebagainya, itu bisa kita manfaatin untuk mengimplementasikan atau mengukur EEG, begitu. Jadi, ERP itu bagian dari EEG yang di mana kalau kita lihat, ada timelock yang nanti secara filter kita bisa cut masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam hal ini kita perlu melihat yang disebut sebagai nomenklatur dari IRP itu sendiri. Jadi, gelombangnya itu banyak, jenisnya banyak. Ya, nanti yang dijelasin sama Pak Titis itu adalah negativity 400, dan saya akan menjelaskan tentang terkait dengan positivity 300, atau P300, atau bisa dikenal dengan P3. Nah, ini beberapa komponen stimulus lock. Jadi, Bapak-Ibu bisa melihat, memilih, terus kemudian dari mana distribusi gelombang otaknya itu muncul, begitu. Nah, kalau kita lihat, ini sudah saya kotakin, begitu, untuk P300 atau P3. Di situ ada P3A dan P3B, atau dengan latensi atau reaksin timenya itu berbeda. Jadi, kalau P3A itu antara 270 sampai 300, sedangkan P3B-nya dari 300 sampai 500. Keduanya juga responnya dari letak otak yang berbeda. Kalau yang P3A itu dari sentral dan frontal, atau dari depan ke tengah. Sedangkan P3B itu dari tengah dan belakang, parietal. Nah, dari IRP tadi, kita coba tarik terkait khusus gelombang P300 atau P3, di mana pertama ditemukan oleh Sutton et al. tahun 1965. Jadi, di situ field dari IRP sudah banyak digunakan sejak dimunculkan tulisan tersebut. Biasanya kita gunakan ya. Dan kemudian, untuk audiro stimulus-nya, nah ini yang perlu Bapak-Ibu ingat, nanti kalau studi terkait dengan IRP, terutama P300, itu rangenya antara 250 sampai 500 millisecond. Nah, di antara umur 20 sampai 70. Kenapa dibatasin umur segitu? Itu karena nanti akan saya jelasin ada slide-nya, di mana sebetulnya ada reaction time tercepat. Kita berada di umur sekitar 15 tahun sampai 20, itu memiliki reaction time tercepat. Kemudian lambat laun, mulai berkurang, 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 hingga penelitian paling terakhir, dari tahun 70. Nah, kemudian untuk latensinya, itu biasanya diinterpretasikan sebagai kecepatan. Jadi, kecepatan dalam menerima stimulus. Nah, ini kadang juga tricky juga. Saya berikan trik juga. Kadang-kadang kalau subjek atau responden sudah mengetahui detail prosedur riset, dan apalagi secara probability dia sudah hafal kapan stimulus akan datang, biasanya latensi jauh lebih cepat datangnya. Nah, karena itu, maka di dalam riset kita perlu perhatikan betul, atau kalau perlu kita rekam kondisi subjek atau responden, sehingga nanti waktu analisis kita bisa kasih pengecualian. Nah, kemudian untuk amplitude-nya atau potensialnya, itu biasanya direfleksikan sebagai besaran atensi yang diproduksi begitu tidak dalam gelombang P3 ini, atau P300. Nah, di gambar ini kita bisa lihat bahwa ada dua kondisi antara nor dan atensi. Jadi, kalau ada gelombang datang, begitu, dan dia sadar, dan kemudian melakukan reaksi, begitu, maka otomatis gelombang itu akan muncul atau lebih besar, begitu. Nah, dari sini sudah terlihat antara perbedaan rongsal dan varietal, memang ini terkait dengan bagaimana informasi masuk atau stimulus masuk, gitu. Nah, ini tujuh aspek penting yang saya temukan, begitu, dari beberapa artikel juga. Jadi, nanti kita bisa memanfaatkan ini, begitu. Sehingga ketika melakukan riset terkait dengan P3 ini, bisa sedikit banyak tahu scriptingnya. Yang pertama adalah jadi perbedaan antara visual sama audio, begitu, itu juga nanti akan memberikan respon yang berbeda. Jadi, kadang-kadang ada beberapa tools ERP yang dijual, begitu, ada yang meliputi keduanya antara audio dan visual, ada yang hanya menitib beratkan pada audio saja, begitu. Kemudian, ketika kita hanya melakukan studi terkait dengan audio, maka yang perlu Bapak-Ibu garis bawah adalah usahakan responden atau subjek, begitu, fokus pada satu titik, dan mengurangi atau meminimalisir kedipan mata, begitu. Atau kalau kita ingin nanti menganalisinya lebih jauh, maka kita juga harus mengukur, begitu, kedipan matanya itu di detik keberapa atau kewaktu berapa, sehingga nanti waktu proses analisis kita bisa pisahkan, begitu, sehingga kita hanya fokus kepada audio saja. Oke, kemudian poin nomor dua adalah stimulation intervalnya, jadi ini terkait dengan amplitude-nya atau potensialnya, dia akan berkurang ketika ada peningkatan terkait dengan interval. Kemudian poin nomor tiga, nah ini paling penting probabilitas terkait dengan stimulus, jadi ini dari Johnson 83, memang artikelnya lama sekali, yang saya jadi rujukan itu sangat lengkap, itu punyanya Picton tahun 92, nanti kalau Bapak Ibu tertarik, saya akan share beberapa artikel yang saya akan miliki, begitu, silakan diakses atau di download, sehingga bisa menambah wawasan Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat, di probabilitas stimulus yang paling rendah, justru reaksi atau hasil stimulus dari P300-nya itu jauh lebih dalam. Ya, karena jarang, sehingga kondisi responden pada kondisi yang stabil, sehingga secara tiba-tiba stimulus datang, maka otak bereaksi, tapi kalau semakin sering, justru potensial yang muncul tidak terlalu dalam. Ini terlihat dari gambar samping, di Johnson 1983. Kemudian, frekuensi stimulation juga berpengaruh. Kemudian, ada intensitas stimulation atau keras atau lemahnya suara atau brightness itu juga terkait. dan kemudian poin nomor enam adalah similarity dari antar case. Jadi, ada riset, dia membahas dua case yang berbeda, tetapi dia juga mencoba membandingkan dua case yang similar atau hampir sama, maka otomatis seakan-akan ada grafik belajar. dan kalau kondisi seperti ini, jadinya responden sedikit tahu hafal, oh, kapan nanti akan stimulus akan keluar. Dan kemudian, yang terakhir adalah terkait umur yang tadi saya jelasin. Kenapa tadi kita start-nya di 20, ini grafiknya terlihat. Jadi, kita pernah pada satu titik itu punya reaction time atau latensi itu paling cepat. Ini di umur sekitar around 20, jadi di grafik itu antara 12 sampai 20 tahun itu mulai menurun dan sampai puncaknya dan kemudian akan melemah seiring dengan berjalannya usia. Adapun aspek-aspek yang terkait dengan psikologi. Jadi, ini juga saya coba rangkum dari pikton dan beberapa artikel yang lain. Jadi, gelombang P300 yang besar itu biasanya diterima pada kondisi yang memang stimulusnya itu tajam dan kemudian intensitasnya itu juga jelas. Sehingga si responden juga nanti akan merespon dengan juga lebih cepat. Kemudian gelombang yang lemah itu biasanya diterima pada kondisi yang lelah begitu. Atau pada paparan pekerjaan yang sebelumnya. Ini saya temukan Bapak Ibu kalau nanti terkait atau tertarik studi dengan mempertimbangkan season seperti yang ada di Jepang itu heat sama humidnya itu cukup mengganggu pekerjaan. Nah, itu saya temukan P300 itu melemah jauh begitu ketika setelah melakukan pekerjaan yang monotone. Nah, waktu itu saya coba memberikan tas itu berupa tes kreplin. kita tahu kalau tes kreplin itu ya kalau awal-awal mungkin semangat tapi begitu pada akhir-akhir atau separoh setelah perjalanan begitu lelah dan bosan begitu. Nah, apalagi itu satu kali kalau repetition lebih dari satu kali maka menambah lelah dari responden atau subjeknya. Nah, ini hasil P300-nya itu melemahnya jauh sekali. dibandingkan dengan pemberian seperti AC atau kipas angin begitu itu pekerjanya itu mengalami perbedaan signifikan itu ketika pada kondisi natural yaitu panas dan kelembapan yang tinggi. Kemudian P300 itu juga akan muncul sangat besar ketika semakin tidak terduga begitu. Kalau tadi persentasenya sekitar 0,1 begitu semakin sedikit stimulasinya maka tiba-tiba itu akan memberikan respon si respondennya itu akan jauh lebih kaget seperti itu kalau istilah sederhananya. dan kemudian kalau dirasa stimulusnya atau nomor terakhir stimulusnya semakin sulit maka otomatis amplitude-nya itu juga akan semakin kecil karena si otak memproses bahwa dia tidak bisa mendeteksi adanya stimulus yang datang begitu. Nah ini kalau Bapak Ibu terkait di poin 4 itu biasanya diimplementasikan pada area untuk pengambilan keputusan. Ini saya temukan kepada Mas Inis yang ada di komuter lain di Jepang begitu. Nah di risetnya itu kita tampilkan simulator begitu terus kemudian kita mencoba mengubah bentuk-bentuk sinyalnya begitu atau warnanya dan sebagainya sehingga menimbulkan efek yang berbeda pada amplitude dari P300 ini. Nah apa yang sebetulnya kita bisa rancang atau metode untuk pengukurannya yang paling sering itu adalah penggunaan outbolt task atau paradigma atau audio dengan stimulus dua nada yang berbeda atau two-tone. Jadi di dalam tes ini kalau di Jepang sudah ada guideline-nya atau standard metodenya untuk melakukan pengukuran outbolt task begitu terus kemudian dua tone ini kita setting dengan frekuensi yang berbeda dan kemudian tasknya kita random begitu jadi ada berapa nada yang nanti akan muncul dari berapa nada itu berapa nada yang akan tinggi dan nanti si responden akan memencet atau menekan tombol menekan tombol itu sebetulnya untuk memastikan lagi bahwa si responden akan menerima stimulus padahal tanpa memencet tombol itu sebetulnya otak sudah bereaksi kalau informasi yang kita berikan sebagai peneliti kepada responden kita sudah kasih tahu begitu responden nanti kalau seandainya ada suara yang dengan frekuensi tinggi tolong pencet begitu walaupun tidak dilakukan pencet secara otak itu sudah akan menseleksi begitu jadi mana yang frekuensinya tinggi otak akan bereaksi nah terus kemudian di dalam tas yang diberikan audio ini biasanya juga bisa memberikan stimulus-stimulus lain nah ini yang saya temukan nanti bisa dimanfaatkan juga di dalam kanser engineering begitu jadi stimulus berupa perbedaan sentuhan gambar begitu itu bisa bereaksi juga terkait dengan P300 sehingga ada opportunity atau ada kesempatan lebih luas untuk memanfaatkan P300 ini untuk melakukan studio di area kanser engineering nah untuk yang P300 ini kita bisa menggunakan metode 10-20 gitu kalau saya karena biasanya eksperimen satu hari bisa mencapai 8 orang begitu biasanya saya menghemat waktu dengan melakukan pengukuran dengan cara mudah begitu jadi kalau Bapak Ibu lihat kening di sini gitu di atas hidung begitu terus kemudian kita coba hubungkan pada tengku kepala kemudian kita hubungkan kemudian di bagian tengah itu kita akan ketemu dengan yang disebut sebagai central zero atau CZ di sini jadi central zero itu bagian tengah dari struktur kepala kita atau struktur otak kita terus kemudian kita tarik area dari 10% dari panjangnya ini atau bisa mudahnya adalah sepertiga dari depan itu kening tadi kita akan ketemu frontal zero dan begitu pun juga dengan parietal nah targetnya nah ini hati-hati jadi kadangkala kalau kita studi waktu stimulus datang dari angka zero bukan berarti kita nanti akan mengukurnya dari zero itu jadi untuk mudahnya mengetahui reaksinya kita biasanya tarik 100 millisecond atau 0,1 detik begitu sebelum stimulus itu datang karena apa nanti akan saya jelasin ada proses analisis yang dibutuhkan yang disebut sebagai baseline atau perataan pada sumbu horizontal nah ini contohnya alat-alat yang bisa kita gunakan begitu jadi yang pertama software kita butuhkan begitu apakah wajib ya karena data brainwave itu cukup banyak yang minimal kita punya software Excel begitu ya sehingga kita bisa seleksi cuma kalau semakin lama kita melakukan recording terkait dengan gelombang maka semakin banyak gelombang juga yang terkumpul sehingga mungkin Excel tidak bisa begitu kita bisa mengsiasati dengan matlab atau kalau bersyukur sekali si tools ini sudah ada data acquisition nya nah data acquisition nya ini wah sangat mengefisienkan sekali karena nanti ada tahapan yang harus kita lakukan terkait dengan bagaimana menganalisis gelombang ERP ini terutama untuk P300 ini terus kemudian ada terminal sebagai penerima yang biasanya sudah canggih itu sudah bisa merecord sampai sekian giga memori terus kemudian ada sound generator ya ini yang kalau kita bisa gunakan untuk auditory dan yang keempat adalah terkait dengan elektrodenya nah ini yang saya temukan mungkin sudah ada penelitian begitu ternyata dry elektrod ini lebih banyak artefak yang muncul atau noise yang muncul sehingga kita bisa menggunakan gel begitu untuk mengurangi artefak yang muncul begitu nah yang baru sudah menggunakan elektrod yang basah sehingga itu mengurangi noise yang muncul nah ini contohnya sebelah kanan itu adalah implementasi dari penggunaan alat-alat tersebut begitu nah ketika audio nanti sudah dinyalakan begitu si responden diminta untuk fokus kepada satu titik begitu sehingga mengurangi tadi noise dari banyaknya kedipan mata gitu nah ini sudah terpasang dry elektrodenya disini saya memakai dry elektrod jadi dari frontal sentral sama parietal atau bagian belakang nah ini aplikasinya kalau tadi software yang mampu untuk membantu kita merecord maka nanti akan muncul nih detik-detik kapan stimulus akan datang nah saat akan datang ini nanti kita bisa hitung terus kemudian nanti kita bisa cut khusus hanya pada stimulus saat datang begitu nah bagaimana dengan yang lainnya seperti ada heart rate dan sebagainya begitu itu kita bisa manfaatin untuk analisa lain jadi kalau kita hanya fokus kepada P300 ya kita akan cut yang kita hanya butuhkan aja yang pada titik stimulus datang itu nah ini beberapa analisis steps cukup panjang begitu dari mulai filtering sampai sudah jadi grafiknya atau presenting begitu nah di bagian empat yang awal yang bagian atas sengaja saya pisahkan itu sebetulnya kalau softwarenya sudah dilengkapi dengan maaf terminalnya sudah dilengkapi dengan software yang mampu untuk mensorting atau dikhususkan terkait dengan P300 itu langsung bisa langsung proses ke averaging atau perataan terkait dengan gelombang-gelombang yang muncul jadi sebagai catatan aja jadi ini sebetulnya tahapan lengkapnya di dalam analisis tetapi kalau kita beli terminal atau tools yang sudah dilengkapi dengan software yang meliputi filtering sampai sorting begitu maka akan lebih efisien di dalam kita melakukan analisa nah apa sebetulnya yang terjadi di filtering itu begitu jadi sebetulnya filtering itu ibarat gelombangnya banyak tapi kita hanya butuh pada amplitude berapa atau hanya butuh pada besaran berapa begitu jadi kita bisa mereduksi atau mengurangi apa yang sebetulnya betul-betul kita butuhkan sehingga tidak banyak sekali begitu ya gelombang yang nanti kita analisa tapi hanya khusus yang kita butuhkan nah cutting ini ini yang sebetulnya jadi ciri khas di dalam ERP karena tadi ada time lock nya begitu nah kalau di P300 begitu ada P300 begitu ini biasanya pada detik 200 sampai 500 millisecond ini contohnya ini data yang saya coba kumpulkan sebelah bawah ini ini ada time analog per 1 millisecond atau 0,001 gitu nah ini kalau kita lihat begitu dari tiap time analog sebetulnya ada gelombang yang muncul nah kita kumpulkan berdasarkan time event jadi tadi stimulus sudah saya setting muncul yang khusus yang harus direaksi oleh responden itu sebanyak 20 maka ini adalah time-time event dari stimulus yang datang nah dari sini nanti time analognya kita cari pada bagian mana time event itu muncul terus gelombangnya apa aja gitu atau gelombangnya apa aja sebanyak 200 sampai 500 millisecond nah karena tadi sebagai catatan di awal saya sudah jelaskan jangan langsung ambil pada detik yang ketika time event itu muncul tapi tariklah 100 millisecond sebagai nanti proses di dalam pembentukan baseline itu secara manual seperti itu nah ini yang tadi baseline begitu jadi kadang-kadang antar stimulus itu start pada titik yang berbeda jadi tadi terkait dengan time event yang muncul jadi nanti tiap ini belum tentu amplitude yang muncul itu adalah sama bisa berbeda-beda gitu nah sehingga kita butuh baseline itu untuk mempermudah nanti melakukan analisis gitu nah sehingga yang sebetulnya yang terjadi bukan besaran yang muncul di EEG tapi besaran yang muncul setelah kita melakukan perataan terkait dengan baseline nah kemudian hal yang berikutnya itu adalah selain baseline kita akan ketemu artifacts atau noise begitu ini sebagai contoh grafik yang paling ujung kanan itu atas itu real saya dapatkan dalam bentuk noise gitu karena pada waktu itu ternyata saya coba untuk menggunakan tanpa gel sehingga dry electrode itu masuk ada beberapa noise yang sehingga membuat grafik dari P300 nya itu jadi kacau begitu ya sederhananya kalau kita melihat noise itu adalah sesuatu titik yang berulang nah ini seperti ini ini masih wajar begitu ya jadi kalau nanti ada noise yang lebih parah lagi semakin rapat lagi nah apa yang kita bisa lakukan sebetulnya dari data ini kita bisa filtering lagi kita bisa remove artifaknya menggunakan analisis atau kita bisa menggunakan MATLAB untuk mengurangi artefak-artefak ini nah nanti kita bisa gunakan algoritma untuk mengurangi artefak tapi ada cara yang lebih mudah yaitu kalau kita bisa mengukur hambatan-hambatan yang nanti muncul di electrode jadi kalau di sini batasannya adalah 10 kilo ohm jadi kalau ada hambatan di atas 10 maka dia akan berwarna purple atau ungu seperti ini kalau dia di bawahnya 10 maka dia akan berwarna hijau atau green nah kita harus memastikan electrode itu adalah terkoneksi dengan baik dan si responden relax gitu ya jadi kita susun sedemikian hingga prosedur eksperimen itu mengurangi noise-noise yang muncul memastikan responden tidak banyak pergedip gitu ya tidak banyak bergerak dan sebagainya maaf Pak mungkin sekitar 4 atau 5 menit lagi ya baik saya lebih percepat Pak terima kasih nah ini tiap titik jadi itu menghasilkan gelombang yang berbeda nah nanti tidak langsung tiba-tiba kita pakai salah satu jadi kita bisa pakai grain average jadi merata-ratakan semuanya gitu ya antara frontal sentral sama parietal begitu sehingga menghasilkan gelombang tampil seperti yang ada di layar nah ini bentuk pengukuran ya jadi kalau kita sudah dapatkan tadi grain average termudian angka-angkanya sebenarnya habis itu kita mudah begitu ya jadi titik yang muncul pada P300 itu pada titik berapa kemudian kita bisa bandingkan antar kondisi nah ini kalau Bapak Ibu mau menggunakan analisis statistik kita bisa menggunakan uji atau perbandingan berpasangan atau kita bisa menggunakan ANOVA kalau ada kondisi-kondisi yang kita kendalikan atau kita kontrol nah ini saya masuk kepada yang bagian cancer engineering jadi kalau digambar ini saya adopsi dari kami Jordan Shimizu tahun 2012 gitu nah ini salah satu yang coba dikembangkan juga sama lab kami kita mencoba membuat tempat tidur khusus untuk kondisi bencana jadi kalau kondisi bencana pada musim dingin itu mungkin kita tidak bisa menyediakan heater atau dan sebagainya sehingga alat-alat untuk penyelamatan diri atau pelindung diri waktu terjadi bencana itu dibutuhkan ketika kita harus mengungsi begitu nah ini ada beberapa interaksinya salah satunya yang dibahas di kami juga adalah touch session dimana ERPP 300 ini bisa dimanfaatkan untuk melihat respon dari otak terkait dengan sentuhan dari bahan-bahan atau fabrik dari masing-masing apa namanya bahan terkait dengan yang dibahas di sini begitu nah ini contohnya yang dibahas ada sandpaper ada cotton cloth ada blanket jadi dia memberikan respon yang berbeda-beda jadi kalau di sini dari skor 1 sampai 5 5 itu dianggap paling nyaman comfort gitu sehingga kalau kita bisa lihat sandpaper jauh memberikan respon stimulus di P300 secara cepat karena ya kalau kasar atau tajam itu kita jauh bisa bereaksi begitu nah ini kesimpulan yang kita bisa ambil begitu jadi kita bisa membuat indikator sebagai standard assessment kita juga bisa menggali informasi terkait orang atau data-data yang sudah terkumpul sehingga kita bisa membuat interaksi berdasarkan teknik untuk memudahkan kita untuk berhubungan atau interaksi secara nyaman terkait produk atau servis yang kita nanti akan bangun atau develop baik itu saja Pak Markus terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Pak Wiwi atas presentasinya kita beri tepuk tangan dong Bapak Ibu ya baik terima kasih Pak Wiwi untuk sesi tanya-jawab seperti tadi yang di awal kami informasikan kita lakukan sesi tanya-jawab dan diskusi nanti setelah presenter kedua ya Pak Titis yang akan presentasi mungkin mohon izin Pak Titis untuk sharing files yang untuk CV-nya dan sambil kita menunggu Bapak Ibu menunggu Pak Titis ini nanti kami mohon izin untuk mute all ya Bapak Ibu selama presentasi terus kemudian nanti jika sudah sudah presentasi kemudian ada sesi diskusi nanti Bapak Ibu bisa unmute terima kasih ya terima kasih ya Bapak Ibu sekalian berikut adalah Pak Titis Wijayanto jadi Pak Titis menyelesaikan S1 di teknik industri UGM kemudian Master of Design di Kiusu University di Department of Design Human Science kemudian S3-nya di Human Science Kiusu University diselesaikan pada tahun 2013 kemudian Pak Titis juga mendapatkan grant ya, ini postdoc-nya dari Japan Society for the Promotion of Science di Faculty of Design Kiusu University pada tahun 2013 dan 2014 kemudian pada saat sekarang Pak Titis sebagai dosen dan peneliti di CIUGM, kemudian juga co-editor di Journal of Psychological Anthropology maksud saya adalah Physiological Anthropology dan Journal Review di beberapa paper review atau artikel review di beberapa jurnal TI dan research interest-nya Human Factors kemudian Kansi dan Human Centered Design Cognitive Ergonomics dan Human Thermal Environment Sporting Physiology Oke, Bapak-Ibu untuk lebih jelasnya kita akan dengarkan presentasi dari Pak Titis di Jayanto yang menunggu Pak Titis yang menunggu Pak Titis yang menunggu Pak Titis yang menunggu Pak Titis sekali atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk bisa share knowledge di ketua workshop yang pertama dan kebetulan ini yang akan kami sampaikan yang saya sampaikan adalah terkait dengan AEG-based Kansi Engineering jadi terkait dengan bagaimana sih Kansi Engineering itu dilakukan dengan menggunakan AEG atau Electro Encephalus DAS tadi sekilas sudah dijelaskan Pak Wiwi kalau apa namanya IRP itu bisa kita gunakan untuk menganalisis atau dikaitkan dengan desain di Kansi Engineering nah ini mungkin saya akan sampaikan juga tunjukkan kira-kira seperti apa oke kita mulai dari slide ini jadi mungkin Bapak Ibu mungkin pernah melihat gambar ini ya di bukunya Nang Gamachi ataupun juga beberapa paper yang ditulis oleh Tiau dan juga beberapa penelitian lain ya terkait dengan Kansi Engineering dimana biasanya kita melakukan analisis Kansi itu kan paling sering atau paling umum kita lakukan dengan menggunakan kata-kata Kansi ya Kansi seperti ini jadi dengan Kansi seperti ini biasanya kita menggunakan skala semantik diferensial kemudian kita bangun apa namanya kata-kata Kansinya untuk melakukan survei terkait dengan Kansi sampai akhirnya nanti muncul produk desain atau produk baru yang dikembangkan nah sebenarnya kalau kita lihat di grafik ini Kansi seseorang atau mungkin bisa dibilang perceptual atau sensitivity-nya itu tidak hanya bisa kita peroleh dari Kansi Word tapi juga bisa dari EG atau elektroencephalograph bisa juga dari EMG jadi terkait dengan kekuatan otot atau variability bahkan juga bisa kita lihat dari ekspresi muka dan eye movement nah terkait dengan Kansi Word ini sendiri ini biasanya adalah metode umum yang biasa kita gunakan dalam pendekatan Kansi dimana biasanya kita ambil choice of domain-nya apa kemudian dari choice of domain ini pilihan domain-nya kita bagi dua ada yang terkait dengan semantik spacenya ini yang berhubungan dengan Kansi Word dan space of property-nya jadi dimensinya seperti apa materialnya bagaimana kemudian bentuknya seperti apa disini terkait dengan spacenya nah karena yang akan kita bahas disini mungkin akan banyak terkait dengan EG maka kita coba lihat terkait dengan semantik space ini dimana dalam tahapan spam dan semantik space kita mengumpulkan kata-kata Kansi yang kita lakukan di awal adalah kita mencari tahu atau mengumpulkan sebanyak mungkin kata-kata Kansi misalkan dari kata sifat yang berubah baik buru kemudian terlihat feminim maskulin dan seterusnya nah dari kata Kansi ini kemudian kan ada tahapan selanjutnya kita lakukan reduksi Kansi word mana yang kira-kira dia relevan dengan desainnya mana yang tidak berhubungan dan seterusnya sampai akhirnya kita dapatkan final selection atau kata Kansi yang berkaitan dengan satu produk nah yang jadi masalah adalah tahapan ini cukup panjang prosesnya dan menimbulkan masalah sehingga apa namanya biasanya kita membutuhkan banyak participant banyak respondent nah konsekuensinya adalah ketika kita membutuhkan banyak respondent pastinya proses ini menjadi proses yang cukup mahal expensive kemudian juga time consuming karena pastinya kita harus apa namanya memastikan bahwa jumlah sampel cukup kemudian ada error atau tidak dan seterusnya dan tentunya juga akan memberikan efek terkait dengan labernya juga ini salah satu masalah yang mungkin muncul terkait dengan proses dengan gunakan Kansi ini nah kemudian ada masalah lain dimana Kansi ini sifatnya adalah subjektif nah karena subjektif maka biasanya ya tidak jarang mungkin akan menghasilkan atau menghasilkan mislib gitu ya jadi kadang kata Kansi yang dikeluarkan itu ternyata kurang sesuai jadi permasalahan juga terkait dengan Kansi atau penggunaan kata-kata Kansi dan yang ketiga ini karena skala yang digunakan adalah semantik diferensial dan seperti kita tahu bahwa kalau semantik diferensial itu kan berarti menggunakan polar positif dan negatif untuk apa namanya penggunaan questionernya nah ini ternyata menjadi permasalahan juga terkait dengan dipolarity reprisokalnya dimana mungkin ada tipikal orang yang mungkin akan menjawab cenderung ke positif kemudian ada juga sebaliknya yang dia cenderung ke negatif nah yang menjadi masalah adalah ketika ada responden yang mengisinya banyakan di tengah-tengah di titik amannya nah ini mungkin banyak muncul di responden orang Indonesia mungkin nah maka dari sini kemudian muncul perlu ada satu metode yang dalam tanda betik efisien sehingga lebih mungkin bisa mempersingkat proses mengidentifikasi kansi wordnya termasuk juga bagaimana kita mengidentifikasi fiturnya itu sesuai enggak dengan ekspektasi dari user nah maka dari itu di sini kita coba pakai pendekatannya adalah dengan melihat di EG-nya untuk kansi surveinya nah ini mungkin salah satu mungkin kalau bagi kita oh hal yang baru ya kita mengukur apa namanya untuk survei kansinya atau bukan lagi pakai sematik referensial tapi mungkin pakai EG tapi mungkin kalau di luar terutama di asalnya sana di Jepang itu penggunaan EG untuk survei kansi itu bukan hal yang baru jadi di sini yang saya propose terutama untuk di Indonesia ya mungkin kita bisa menggunakan EG untuk survei kansi engineering terutama untuk mendesain suatu produk berbasis kansi nah pertanyaan kenapa kok harus EG gitu ya dulu di image yang muncul terkait dengan EG itu adalah kok alatnya mahal sangat ekspensif gitu ya tapi seiring dengan perkembangan ternyata ada banyak juga produk-produk terkait dengan EG yang bisa kita gunakan tapi terlepas dari itu ada salah satu alasan terkait dengan pemilihan EG untuk kansi gimana kansi ini sebenarnya sorry EG ini berkaitan dengan metode neuroimaging yang sangat potensial untuk mengukur atau seskala-satunya berkaitan dengan faktor-faktor efektif nah jadi masalah adalah seringkali utilisasi penggunaan data EG ini masih sangat terbatas gitu ya meskipun mungkin kalau di luar sudah cukup besar cukup banyak tapi sepanjang literatur yang saya cari itu masih sangat kurang sementara kalau kita bicara terkait dengan affective atau sensibility yang menjadi core-nya kansi itu kan sebenarnya source-nya ada di brain kita atau di otak kealasan yang pertama terus yang kedua ini kaitannya dengan sekarang itu low cost EG device itu ada di mana-mana dari mulai yang emotive epoch meskipun ada beberapa juga yang mengatakan emotive ini dia knowledge-nya cukup besar ya memang sangat besar karena kalau kita lihat di sini ya emotive epoch emotive insight itu dia menggunakan dry EG tadi seperti disampaikan Pak Wiwi kalau penggunaan dry EG itu cukup risikonya artifaknya cukup banyak karena salah satunya adalah impedan yang dihasilkan cukup tinggi terus juga sekarang mungkin juga apa namanya ada banyak dan sangat murah sekali untuk MuseBand ini mungkin tidak sampai 10 juta untuk mendapatkannya dan beberapa penelitian itu sudah mencoba memvalidasi MuseBand ini untuk melihat kira-kira P300-nya seperti apa jadi ada beberapa penelitian juga yang sudah mencoba memvalidasi MuseBand ini untuk mengukur IRP seperti yang dilakukan oleh Pak Iwi di Jepang sana dan hasilnya cukup memuaskan gitu ya meskipun disini hanya terbatas di area frontal nah selain tiga ini kebetulan di lab kami juga saat ini kami pakai OpenBCI juga ini juga lumayan low cost terjangkau untuk penelitian dengan apa namanya kita bisa mengontrol noise-nya noise yang muncul akibat penggunaannya ataupun juga apa namanya voltasenya termasuk juga apa namanya impedance itu juga bisa dikontrol sampai di bawah 10 kOhm nah ini alasan terkait dengan mengapa kok ujung-ujungnya jadi EEG gitu ya gitu nah seperti apa pendekatan EEG dalam apa namanya kanser engineering yang mungkin umum kita temukan itu adalah dengan salah satunya dengan pendekatan time-based frequency analysis jadi disitu kita kelompokkan sinyal mentahnya seperti ini kemudian nanti diklasifikasikan mulai dari gelombang gamma kemudian beta alpha theta dan juga delta dimana apa namanya misalkan gelombang alpha gitu ya gelombang alpha ini ternyata dia berkaitan dengan comfort dari satu penelitian menyebutkan oh kalau gelombang alphanya naik itu berarti dia merasakan kenyamanan dan itu beberapa penelitian juga sudah meneliti terkait dengan interaksi seseorang ketika dengan produk itu ternyata ada kaitannya dengan gelombang alpha kemudian pendekatan yang kedua ini yang tadi disampaikan oleh Pak Wiwi ya terkait dengan ERP atau event related potential dimana tadi konsepnya sebenarnya adalah kaitannya dengan time lock ada stimulus di sini ini tadi yang dibilang Pak Wiwi sebagai baseline terkait dengan ERP ini mungkin saya ingin menambahkan juga bahwa setiap peak ini itu menunjukkan bagaimana otak kita merespon terkait dengan adanya stimulus kalau Pak apa namanya Pak Wiwi tadi menyebutkan ada kaitannya dengan P3 yang digunakan nah sebenarnya ada banyak parameter terkait dengan ERP yang bisa digunakan salah satunya entah dari P1 terkait dengan bagaimana initial sensory response nya kemudian ada N1 ini berarti negatif 1 negatif pertama kemudian ada task dependent categorization di P2 bahkan nanti mungkin yang saya akan jelaskan adalah terkait dengan N400 setelah P3 ini atau P300 terus juga kalau memang akhirnya terdebatasnya susah untuk mendapatkan time frequency domain dan event relative potential disini juga bisa kita gunakan performance matrix yang ada di emotive ini bisa kita peroleh juga baik di aplikasinya atau softwarenya di Windows ataupun Mac ataupun juga di aplikasi HP itu juga bisa menghasilkan performance matrix seperti engagementnya kemudian excitementnya kemudian stressnya relaxation fokus dan juga terkait dengan interestnya nah ini nanti salah satunya mungkin akan saya coba tunjukkan hasil sebenarnya bukan penelitian tapi hasil pekerjaan kami kebetulan saya dan salah satu dosen teknik industri itu mengampu mata kuliah terkait dengan kansi engineering dan ini coba kami eksperimenkan dengan menggunakan respondennya adalah mahasiswa beserta kuliah oke yang pertama mungkin saya ingin menyampaikan ini terkait dengan studi apa sih yang berhubungan dengan EG dan bisa dikatakan dengan kansi engineering ini yang pertama adalah saya mengambil satu penelitian dari Go et al ini termasuk paper baru di tahun 2020 yang publish di penjahat ergonomics jadi Go et al ini dia meneliti bagaimana event related potential method ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi kansi wordnya jadi mereka mencoba menginvestigasi gimana sih bisa mendapatkan kata kansi yang relevan atau sesuai dengan image suatu produk dengan menggunakan N400 nah kenapa yang dipakai adalah N400 bukan P300 seperti yang dipakai Pak apa namanya WIWI tadi ya karena pertimbangannya adalah N400 ini merupakan komponen dari ERP yang biasanya muncul sekitar 400 milisek setelah onset dari stimulusnya dan biasanya ini akan teraktifasi ketika berhubungan dengan semantik apakah itu dia inkongruen ataupun yang kongruen inkongruen di sini berarti dia tidak sesuai atau semantik yang sesuai nah metode yang mereka gunakan itu adalah mereka mengambil sampelnya adalah apa namanya image dari mobil berdasarkan property space nya kemudian dari image ini di awal itu mencobakan untuk melihat kira-kira katakan siapa saja yang berkaitan unrelated ataupun yang related dengan image dari mobil ini kemudian diambil sampel ada tiga untuk yang unrelated yaitu valuable convenient sama practical dan yang related ini untuk yang attractive fashionable dan enjoyable nah ini yang kemudian diujikan untuk mengidentifikasi apakah ERP ini bisa tidak untuk digunakan mencari oke katakan C ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan image dari produk A atau produk B dan seterusnya eksperimennya kira-kira seperti ini jadi kalau mungkin Bapak Ibu mencari paper terkait dengan ERP itu akan banyak sekali menemukan gambar image seperti ini jadi ada instruksi kemudian ada fokus apa namanya fokus dari attentionnya kemudian muncul stimulus kemudian keluar blank dalam beberapa millisecond kemudian muncul ada stimulus yang menjadi targetnya nah sama seperti kebanyakan kalau disini yang menjadi stimulusnya adalah image dari atau gambar satu mobil yang muncul sekitar satu detik kemudian sekitar satu detik berikutnya gambar tersebut hilang dan muncul katakan C dari enam katakan C tadi nah kemudian responden itu diminta untuk memilih apakah katakan C itu relevan atau irrelevant jadi dia sesuai enggak dengan image suatu mobil atau dia enggak sesuai enggak dengan image mobil nah dari sini kemudian direkam gombang IG-nya dari beberapa sampel sampai akhirnya nanti ditentukan kira-kira N400-nya seperti apa nah hasilnya hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa ternyata komponen N400 jadi N400 itu berarti negatif potensial yang ada di sini dari millisecond ke 200 sampai 500 300 sampai 500 yang diamati ini ternyata menunjukkan bahwa katakan C yang dia tidak congruent atau tidak sesuai dengan image produk tersebut jadi bukan sebagai katakan C-nya ini ternyata dia memiliki titik yang relatif lebih tinggi dibandingkan katakan C yang berhubungan related nah artinya dari sini hasilnya menunjukkan bahwa dengan menggunakan ERP ini ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi kita kira katakan C mana sih yang berkaitan atau tidak berkaitan dengan suatu produk yang akan didesain dan ini tentunya akan relatif lebih apa namanya hemat waktu dibandingkan ketika misalkan kita menyebar questionnaire semantik diferensialnya kemudian kita kumpulkan data kita lakukan analisis kemudian biasanya kita pakai PCA atau faktor analisis tapi di sini dengan menggunakan ERP ini kita mungkin hanya dengan jumlah responden yang tidak terlalu banyak tapi kita bisa mendapatkan hasil yang mungkin lebih cepat nah ini studi yang pertama terus yang studi kedua ini yang tadi saya ceritakan jadi salah satu eksperimen kecil-kecilan kami di lab dengan Bu Fitri salah satu dosen di TI jadi kami mencoba menggunakan emotif epoch ini untuk mengidentifikasi kira-kira parameter desain apa sih yang bisa berkaitan dengan squishy Bapak Ibu tahu ya squishy itu apa ya jadi mainan anak-anak yang apa namanya biasa dipencet-pencet kemudian nanti dia kembali bentuknya dan seterusnya nah ternyata ada satu paper kalau tidak salah dia terbit tahun 2018 kemarin di Nature yang menyebutkan bahwa fidgeting activity aktivitas fidgeting entah itu pakai squishy ataupun pakai spinner itu ternyata bisa meningkatkan konsentrasi dan menurunkan stress jadi ada kaitannya antara fidgeting activity ini dengan cognitive controlnya nah sehingga misalkan kita ingin mendesain satu squishy dan tujuannya untuk menurut di stress itu kira-kira bisa enggak kita gunakan pendekatan IG-based ini kependekatan IG-nya dan ini mungkin akan sangat menarik ya karena kalau sekarang itu kan jadi permasalahan adalah setelah di era COVID ini apa namanya orang yang stress itu kan mungkin tinggi enggak mungkin enggak kalau misalkan kita buat desain dari squishy untuk analisis nah pendekatan yang kami pakai pakai IG dan karena kebetulan ini cuman apa namanya eksperimen di kelas jadi kami hanya menggunakan performance matrixnya untuk memudahkan analisisnya jadi performance matrix terkait dengan stress level kemudian engagement interest fokus sama excitement sama relaksasi itu kami gunakan untuk pengukuran dan dikaitkan dengan parameter desainnya tahapannya kurang lebih sama seperti di apa namanya survey semantic differential 2 dimana kita tentukan ada item sama kategorinya untuk produk yang akan diteliti atau dikembangkan jadi disini kami ambil sampelnya adalah produk squishy ini kemudian kita bagi ada item yang terkait dengan ukuran squishy-nya mulai dari kecil medium sama besar kemudian appearance-nya seperti apa baik itu anthropomorphism jadi ada mukanya ada gambar muka ataupun yang tanpa muka non-antropor musumnya dan juga nanti dikaitkan juga dengan item ketiganya adalah bentuknya baik itu yang reguler bulat seperti ini ataupun yang irregular misalkan bentuk ice cream atau bentuk apa yang saya gak tahu boneka meraih biru ini ataupun juga gambar atau bentuk squishy potato chip gitu ya potato stick nah disini yang dilakukan oleh respondennya itu adalah mereka melakukan fidgeting sambil kita ukur menggunakan EEG pakai emotive 14 channel kemudian data yang kita ekstrak adalah data terkait dengan stress levelnya engagement dan seterusnya dari sini kemudian kita lakukan quantification theory nah ini hasilnya yang menarik disini adalah apa namanya misal kita ambil parameter dari EEG nya adalah excitement jadi performance matrix nya ini ternyata menghasilkan hasil dari QT1 itu menghasilkan bahwa item X1 X2 dan X3 ini memberikan efek yang signifikan terhadap desain berdasarkan apa namanya gelombang otaknya nah X1 ini kalau kita lihat lagi berarti kan kita lihat oh dari sini berarti X1 2 X1 2 apa disini kita lihat oh dia yang ukurannya medium kemudian kita lihat lagi X3 yang signifikan 0,01 ini yang paling besar adalah X32 X32 adalah yang bentuknya irregular dan terakhir adalah X21 disini mungkin pay value-nya gak terlalu signifikan yaitu yang bentuknya ada anthropomorphism yaitu X21 nah ini berarti bisa kita lihat oh kalau misalkan kita ingin mendesain squishy yang memberikan excitement itu kalau yang ukurannya medium kemudian ada mukanya dan bentuknya irregular terus juga kita lihat gimana kalau yang dia bisa meningkatkan fokus ini ternyata hasil dari QT1 itu signifikan semua dan bisa kita lihat parameter desain itu kalau bisa meningkatkan fokus seseorang itu ketika dia saiznya medium yang disini X12 kemudian bentuknya adalah anthropomorphismenya ada mukanya dan terakhir dia irregular nah dari hasil ini kita dapat hasil tentukan bahwa spesifikasi dari desain itu ternyata memang dia sangat berkaitan erat dengan kognitif state atau status kognitif yang diukur menggunakan EG jadi dengan apa namanya kognitif eh cancer state yang dihasilkan dari EG ini itu bisa digunakan untuk mendesain suatu produk berdasarkan EG terakhir dari dua studi tersebut itu kita bisa dapatkan bahwa apa namanya pendekatan EG ini bisa kita aplikasikan untuk penelitian terkait dengan cancer engineering termasuk juga untuk proses development dari suatu produk jadi dari yang pertama tadi kita bisa memanfaatkan ERP terutama komponen N400 untuk mengidentifikasi kira-kira kata cancer mana sih yang dia berkaitan erat dengan produk yang akan kita desain terus dari studi kedua ini juga menunjukkan bahwa cancer state yang diukur dengan EG itu bisa juga digunakan untuk menentukan parameter dari sebuah produk yang kita desain ya kira-kira itu terima kasih atas waktunya saya kembalikan ke Pak Markus sebagai moderatornya baik selamat menikmati